Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya dan jangan lupa like dan komen. Jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Long Hao Shen tidak memilih untuk kembali ke kuil ksatria. Mungkinkah karena dia tidak berharap rekan satu timnya bertarung di sisi kuil mereka sendiri? Berpikir sampai titik ini, Li Zhengzi tidak mengerti mengapa Long Hao Shen akan muncul sedemikian rupa di turnamen kuil suci. Tapi dia mengerti dengan jelas bahwa sekarang Long Hao Shen kembali setelah lebih dari 4 tahun, dia pasti akan menjadi saingan terbesarnya sendiri dalam waktu dekat. Li Zhengzi tidak pernah meremehkan Long Hao Shen karena usianya yang masih muda. Kontes terus berlangsung, dan berbagai kekuatan kuil dipamerkan. Yang paling kuat masih kuil ksatria, kuil penyihir dan kuil jiwa, sedangkan kuil pejuang dan kuil asasin jelas cukup lemah. Anehnya, lebih dari selusin pertandingan berturut-turut berlangsung tanpa ada orang-orang pasukan secercah cahaya yang terpilih. Itu berlangsung hingga pertandingan ke-24, di mana cahaya seleksi jatuh pada salah satu anggota secercah cahaya harapan. Kali ini, cahaya seleksi mendarat di anggota tertinggi tim. Tepat pada saat ini, seorang gadis yang berdiri di ruang tunggu kuil prajurit tiba-tiba berdiri, tangannya sangat menggigil karena kegembiraan. Feng Ling Er berpakaian putih. Sejak Chen Zidian memanggil nama secercah cahaya harapan, Feng Ling Er merasa seolah-olah disambar petir dari ruang duduknya. Secercah cahaya harapan, bukankah itu tim mereka? Setelah hilang selama lebih dari 4 tahun, ini akhirnya memutuskan untuk kembali. Berita mendadak ini menyebabkan otaknya terasa kosong, saat matanya terus menatap lekat-lekat pada yang tertinggi dari para pemburu iblis ini, pria jangkung dan kuat itu. Matanya goyah, dan air mata terus mengalir dari sudut matanya. Ye Wei yang duduk di samping Feng Ling Er. Karena mereka adalah perwakilan dari rumah lelang besar aliansi, mereka secara alami memenuhi syarat untuk bergabung dengan ruang tamu terhormat ini. Kata-kata secercah cahaya harapan mengejutkannya tidak kurang dari Feng Ling Er, dan saat ini dia merasa bingung bagaimana cara menghibur Feng Ling Er, hanya dengan erat mencengkeram tangannya untuk menghiburnya dengan hangat. Saat ini, pria yang diterangi oleh cahaya seleksi telah menyebabkan Feng Ling Er meneteskan air mata yang tak terhitung jumlahnya selama 4 tahun terakhir. Dia tidak dapat menekan perasaan batinnya lagi, itulah sebabnya dia bangkit. Ye Wei yang buru-buru memeluknya, Ling Er, jangan biarkan emosimu mengendalikanmu. Jika itu benar-benar dia, cepat atau lambat kamu akan bertemu dengannya. Bibir merah Feng Ling Er menggigil. Jika bukan karena dukungan Ye Wei yang, dia takut dia sudah pingsan. Jadi dia kembali, itu dia. Dia tidak mengendalikan air matanya lagi, itu seperti buah pir yang jatuh di atas wajahnya yang cantik dan cantik. Di bawah pengawasan penuh perhatian Feng Ling Er dan Ye Wei yang, anggota tinggi secercah cahaya harapan itu perlahan berjalan menuju pintu masuk kuil ksatria, melepaskan jubah besar dari dirinya sendiri dan memperlihatkan kepala botak besar yang halus dan mencolok. Itu dia. Feng Ling Er kehilangan suaranya, tiba-tiba melemparkan dirinya ke pelukan Ye Wei yang sambil menangis keras tepat setelah panggilan ini. Di permukaan, karakter Ye Wei yang agak lebih optimis daripada Feng Ling Er dan tampak jauh lebih toleran. Tapi sebenarnya, Feng Ling Er juga orang yang sangat kuat, kalau tidak, dia tidak akan menjadi orang yang mewarisi rumah lelang besar aliansi. Tetapi bahkan jika dia lebih kuat, bagaimanapun juga dia hanyalah seorang gadis. Orang ini telah hilang selama hampir lima tahun setelah perpisahan terakhir mereka. Tidak ada surat yang datang, dan tidak ada satu berita pun yang menyebar. Bahkan armor yang dia tawarkan padanya sudah hancur berkeping-keping. Feng Ling Er tampaknya menghipnotis dirinya sendiri untuk meyakinkan dirinya sendiri agar percaya bahwa dia masih hidup. Tapi jauh dilubuk hatinya, bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa peluang baginya untuk tetap hidup sangat langka. Sekarang dia akhirnya bisa melihatnya lagi, masih hidup dan sehat. Bahkan jika Feng Ling Er merasa lebih marah, dia tidak bisa menahan tangis kegembiraan. Dia masih hidup, dia masih hidup, dan dia kembali. Air matanya mengalir deras, pemimpin kuat rumah lelang aliansi ini telah benar-benar kehilangan kendali atas emosinya sendiri. Memang, ketika jubah itu dilepas, itu mengungkapkan warna sebenarnya dari satu-satunya, si masian yang botak. Dibandingkan dengan 4 tahun lalu, dia bahkan lebih kuat, tetapi tidak melupakan identitasnya sendiri sebagai seorang penyembuh. Gaun penyembuh penuh dengan otot-ototnya yang kuat, dan hanya dengan berdiri di sini, dia mengeluarkan perasaan kuat yang tinggi. Matanya berkedip dalam cahaya keemasan, dan, saat si masian melangkah maju, dia tampaknya merasakan sesuatu dan tanpa sadar melirik ke ruang tamu terhormat kuil pejuang. Tapi ruang tunggu ini benar-benar tinggi-tinggi, tidak mungkin dia bisa melihat apapun di dalamnya kecuali garis pandang matanya bisa bergeser arah di tengah jalan. Cahaya seleksi meluncur ke orang lain yang datang dari kuil jiwa, yang masuk di depannya karena si masian harus melepas gaunnya. Turnamen kuil suci adalah suatu kehormatan di antara penghargaan bagi semua kontestan, dan dapat berpartisipasi sudah merupakan kemuliaan besar. Untuk bisa mendapatkan poin untuk kuil sendiri adalah suatu kehormatan sehingga tidak ada yang berani pergi dengan mudah di sana. Di tengah mantra, heksagram ungu tua muncul di depan pemanggil itu, dan segera, gerbang hitam pekat perlahan bangkit dari tanah. Aura menyeramkan muncul, dan di udara, kabut hitam beriak samar. Atribut kegelapan Pemanggil ini sebenarnya adalah pemanggil gelap yang jarang terlihat, menggunakan sihir yang disebut gerbang neraka, sama sekali berbeda namun mirip dengan gerbang pemanggilan makhluk. Pemanggil kegelapan ini tampaknya sangat kuat, untuk dapat menggunakan gerbang neraka dalam waktu sesingkat itu. Saat si masian baru saja berdiri di sana, gerbang kegelapannya sudah keluar. Pemanggil kegelapan ini tampak berusia lima puluhan, menjadikannya kontestan yang relatif muda. Kultifasinya mencapai puncak langkah ke-8, dengan mengandalkan sihir kontrak yang sama-sama dinaikkan ke puncak langkah ke-8, Dia merasa percaya diri untuk dapat melakukan perlawanan bahkan melawan pembangkit tenaga listrik di langkah ke-9. Wajah Fenglinger yang berkaca-kaca mengalihkan pandangannya ke lapangan, tanpa sadar merasa sangat khawatir. Gerbang neraka sihir yang dikontrak dapat dianggap sebagai hal yang kuat. Tidak hanya memiliki kekuatan ledakan yang besar, tetapi terlebih lagi, itu dapat dipertahankan hanya dengan menggunakan kekuatan sihir pengguna secara terus-menerus. Sima Sian tidak bersenjata dan tidak berdaya di depan gerbang neraka. Fenglinger memahami dengan sangat jelas kemampuan botak kurang ajar ini, tanpa senjata bola cahaya energi di tangannya, berapa banyak kekuatannya yang mungkin bisa keluar. Perasaan khawatir dan gembira memenuhi Fenglinger menutupi dendam mendalam yang masih dia miliki. Fenglinger dengan erat meraih tangan Ye Weiyang, dengan gugup melihat situasi di lapangan di bawah. Sima Sian maju tanpa reservasis, tidak melepaskan kemampuan apapun, tetapi hanya mengambil langkah besar menuju penyihir gelap. Bagi orang biasa, kecepatan ini bisa dianggap sebagai langkah besar, tetapi bagi sebagian yang berpartisipasi dalam pertemuan ini, rasanya terlalu lambat. Pemanggil kegelapan yang berlawanan merasa benar-benar bingung ketika melihat Sima Sian, bahkan berpikir, bukankah dia terlalu berhati-hati dengan menggunakan sihir kontraknya langsung dari kelelawar. Dia menghadapi orang ini yang tampaknya berusia 30-an, dengan tubuh yang kuat sebanding dengan naga yang perkasa, tetapi mengenakan gaun penyembuh. Sungguh, pemandangan yang aneh. Selanjutnya, orang ini bahkan tidak menggunakan kemampuan apapun, hanya mengambil langkah besar ke arahnya seperti manusia biasa. Ada beberapa pertandingan di kompetisi individu, tetapi ini adalah pertama kalinya hal seperti itu terjadi. Kekuatan gerbang neraka mulai terlihat, yang dikelilingi api gelap keluar dengan panik dari gerbang, mengarah ke arah Sima Sian. Memanggil monster iblis Karberos, pemanggil kegelapan berkata, botak besiaplah mati. Tepat seketika monster itu dipukul dengan tangan kosong Sima Sian lalu menghilang. Hahaha senang rasanya bisa memukul setelah sekian lama. Seketika lawannya menjadi panik, apa? Hanya memukulnya dengan tangan kosong, Sima Sian bergumam, rasanya menyegarkan, meski panggilanmu sangat kuat tapi bukan tandinganku. Tapi adegan berikut mengejutkan seluruh penonton, para penonton berseru kau penyembuh begitu, fisiknya lebih kuat dari pejuang, penyembuh yang kasar. Melihat hellhound ini, Sima Sian masih berjalan ke depan, kepalanya yang botak berkilauan intens di bawah pengaruh pencahayaan yang cerah di seluruh stadion. Pemanggil gelap itu tiba-tiba merasa gugup, dan tampaknya mempercepat kecepatan nyanyiannya. Melihat Sima Sian sudah berada pada jarak hampir 50 meter darinya, dia tidak bisa menahan keringat deras dari dahi. Meskipun dia ingin memberikan segalanya untuk menangani Sima Sian, dia masih lalai, awalnya berpikir bahwa monster pemanggilannya setidaknya akan dapat menghentikan Sima Sian setidaknya selama 10 detik. Pada kenyataannya, Sima Sian hanya butuh 1 detik untuk membuangnya. Tetapi yang mengejutkan seluruh penonton, Sima Sian tidak hanya tidak melepaskan sayap spiritualnya, tetapi bahkan berhenti maju pada jarak 20 meter dari gerbang neraka hanya berdiri dengan damai di sana, pertempuran hebat akan bocor dari matanya. Apa yang bisa dia lakukan? Menunggu lawan menyelesaikan mantra-nya, bukankah itu terlalu sombong? Untuk sesaat, semua penonton menjadi heboh, karena mereka bisa mengetahui tujuan Sima Sian. Hanya Sima Sian yang mengerti perasaannya sendiri, dia benar-benar perlu melampiaskannya. Awalnya memiliki kepribadian yang liar, keheningan yang begitu lama sekarang membutuhkan pertempuran besar baginya untuk membebaskan perasaannya yang terbatas. Pemanggil gelap akhirnya menyelesaikan mantra-nya. Gerbang neraka menyebarkan halasi ungu tua yang intens, dan segera, sosok besar keluar dari dalam. Tidak salah, itu sedang mengebor. Tinggi 6 meter, berbentuk manusia, kuat dengan tanduk spiral. Raja Iblis Neraka dari langkah ke-9. Benar, itu adalah kartu truf dari pemanggil kegelapan ini, dia mampu memanggil Raja Iblis Neraka yang kuat dari langkah ke-9 meskipun kultifasinya hanya di puncak langkah ke-8. Tidak peduli apa yang Sima Sian lakukan, dia akhirnya berhasil menyelesaikan mantra ini. Raungan yang luar biasa bergema, tetapi tidak datang dari Raja Iblis Neraka, tetapi dari Sima Sian 20 meter jauhnya. Menghadapi Raja Iblis Neraka yang baru saja keluar dari gerbang neraka, dia tiba-tiba merentangkan lengannya dan berteriak keras, bergegas langsung ke Raja Iblis Neraka dengan kecepatan tinggi. Baru saja dipanggil, Raja Iblis Neraka masih tidak mengerti situasinya. Langsung dipukul oleh Sima Sian dengan sekali pukul tumbang, dengan sombongnya Sima Sian berkata, Masih kurang apa kau punya lagi monster yang lebih kuat, seluruh penonton berada dalam keheningan yang mematikan. Ini adalah pertempuran pertama yang mengguncang seluruh kota suci dari awal kompetisi individu. Penyembuh Botak Sima Sian berhasil dengan mengandalkan kekuatan fisiknya untuk membelah Raja Iblis Neraka dari langkah ke-9. Saat ini, dia benar-benar memiliki tampilan pemberani, benar-benar menyebabkan veteran dari enam kuil besar itu menyusut ketakutan. Pemanggil gelap itu tanpa sadar mundur, nyaris runtuh. Melihat tatapan liar dan kekar di mata Sima Sian, wajahnya menjadi pucat. Bahkan jika Raja Iblis Neraka adalah salah satu makhluk terlemah dari langkah ke-9. Namun penyembuh Botak itu bahkan tidak menggunakan teknik yang rapi untuk membaginya menjadi dua. Dia bahkan tidak bisa memikirkan orang lain yang lebih kuat. Sosok tinggi dan besar yang mengoyak Raja Iblis Neraka benar-benar sangat kekar. Langkah ke-9, dari langkah ke-9. Tapi apakah itu benar-benar seorang penyerembuh? Meskipun yang Wen Zhao mencapai kemenangan, itu adalah kemenangan yang dicapai dengan trik, yang tidak menyebabkan realisasi kekuatan secercah cahaya harapan. Tetapi pada saat itu juga, amukan liar Sima Sian meningkatkan perhatian seluruh penonton ke pasukan pemburu secercah cahaya harapan. Di tempat tinggal kontestan, pemimpin tim Ling Xiao sudah berdiri, tampak penuh kegembiraan. Sima Sian adalah muridnya sendiri. Meskipun orang ini sudah lama pergi, itu masih muridnya. Orang lain mungkin tidak mengenalinya sebagai seorang penyembuh, tetapi Ling Xiao mengerti dengan sangat jelas bahwa pria botak dan pemberani yang kacau ini adalah bagian dari kuil penyembuh. Kilatan ganas di mata Sima Sian menghilang secara bertahap, melipat tangannya dan membungkuh kepada pemanggil kegelapan, sebelum berbalik untuk pergi dari lapangan. Pada dasarnya tidak perlu bagi lawan untuk mengakui agar semua orang sampai pada kesimpulan yang sama. Pemanggil gelap ini tidak hanya kalah, tetapi bahkan menderita pukulan mengerikan dalam kepercayaan dirinya. Kembali ke pintu masuk kuil Ksatria, dia mengenakan kembali jubahnya yang besar dan kembali ke timnya, seolah-olah tidak ada yang baru saja terjadi. Ketika cahaya seleksi mendarat sekali lagi, para penonton hanya terbangun dari keadaan lamban mereka. Kompetisi dilanjutkan, tetapi itu seperti stadion yang terjebak dalam ledakan yang mengerikan, karena komentar terus meningkat berturut-turut. Nama secercah cahaya harapan menjadi titik fokus seluruh kota suci. Dua orang yang berturut-turut bergabung dalam pertempuran sama-sama berusia 30-an, tetapi menunjukkan kemampuan luar biasa, terutama si masian yang pemberani, yang meninggalkan kesan yang sangat dalam. Di ruang tamu terhormat, Feng Ling Er meletakkan tangannya di mulutnya, dengan beberapa air mata masih jatuh dari wajahnya. Bahkan kecantikan seperti Ye Wei Yang tidak bisa membantu, tetapi merasakan kelembutan hanya dengan melihatnya. Sangat tampan, betapa sempurnanya. Feng Ling Er bergumam. Ye Wei Yang dengan sedih bereaksi, aku benar-benar ingin tahu apa yang kamu pikirkan. Bagaimana mungkin seorang gadis kecil yang pendiam sepertimu benar-benar cenderung ke arah pria yang berotot. Lihat betapa kasarnya orang itu. Feng Ling Er menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat, dia tidak kasar, lihat dia, bukankah dia begitu jantan. Saya awalnya menemukan dia sangat gagah berani, tetapi tidak berpikir bahwa setelah pergi begitu lama, dia benar-benar akan kembali dengan begitu sempurna. Tidak bagus, aku harus pergi mencarinya. Mengatakan itu, dia menoleh dan bergegas turun dari ruang tunggu. Sungguh rasa pada pria, kembalilah sekarang juga. Ye Wei Yang meraihnya, mengapa kamu begitu tergila-gila dengan pria berkepala otot seperti itu? Dia telah pergi selama lebih dari 4 tahun, dan tidak memberikan berita sedikitpun. Jika dia tidak mencarimu, itu berarti kamu sudah tidak punya tempat di hatinya. Bahkan jika dia datang, kamu perlu memberinya pelajaran yang baik, atau bukankah kamu akan terus dipermainkan olehnya berulang kali. Jadi sebaiknya kamu dengan patuh duduk di sini. Kamu bahkan tidak diizinkan untuk melihatnya, mengerti. Feng Ling Er duduk kembali ke kursinya dengan sedih, menyatakan dengan suara rendah, jangan seperti itu, kakak Wei Yang. Lihat seberapa kuat dia baru saja. Dia pasti sangat menderita dalam beberapa tahun terakhir, tidakkah menurutmu dia luar biasa? Mencapai langkah ke sembilan pada usia 30, tidakkah kamu melihat beberapa potensi dalam dirinya? Jangan terlalu berpuas diri, bagaimana jika dia tidak menginginkanmu lagi? Feng Ling Er menggelengkan kepalanya, itu tidak mungkin. Dia pasti telah merencanakan untuk menjadi sorotan di turnamen kuil ini, itulah sebabnya dia tidak datang menemui saya, untuk menghindari membocorkan kekuatan tim mereka. Melihat penampilannya yang percaya diri, Ye Wei Yang tidak bisa menahan tawa padanya, kamu gadis yang luar biasa. Sungguh bunga putih kecil, kamu hanyalah bunga kecil yang tergila-gila. Aku tidak memperhatikanmu lagi. Kemenangan Sima Sian menarik perhatian semua enam kuil besar, tetapi kompetisi masih harus dilanjutkan. Dengan sangat cepat, garis pandang penonton tertarik kembali ke panggung. Tidak lama setelah Sima Sian berangkat untuk bertarung, kepala kuil penyihir Li Zhengzi dipilih untuk bergabung dalam pertempuran melawan seorang pejuang. Dia hanya perlu meluncurkan satu mantra untuk mencapai kemenangan penuh. Penampilannya sangat rendah, tetapi jelas lawannya tidak cukup kuat dan tidak dapat memaksakan kemampuannya yang lain. Hampir setengah dari kontestan dari enam kuil besar adalah dari langkah ke sembilan. Setelah pertempuran dari langkah ke sembilan mulai terjadi, persaingan menjadi semakin ketat, dan pengguna medan bahkan muncul dalam satu pertempuran. Kan muncul dalam satu pertempuran.